Intro Ya, setelah berhasil bangkit dari tim yang berada di zona degradasi di awal musim lalu menjadi tim yang lolos ke zona Eropa Squad Aston Villa di bawah Une Emery Sepertinya tengah mencoba mencapai target yang lebih tinggi musim depan Terbukti, selain tak menjual bintang utama mereka The Villa juga sukses untuk berdatangkan para pemain bintang lainnya Mulai dari Tilemans hingga pek tangguh asal Spanyol, Pau Torres Lantas, seberapa besarkah rencana The Villa? Inilah rangkuman selengkapnya Aston Villa memperkenalkan Jory Tilemans sebagai rekrutan baru Diselesaikan beberapa minggu lalu Inilah gelendang Belgia yang berseragam Villa Berikutnya, Pau Torres Tapi minggu depan dan bukan akhir pekan ini Ya, setelah di musim lalu Une Emery berhasil memimpin kebangkitan squad Aston Villa Di awal musim ini, pemilik Aston Villa yang memiliki ambisi besar untuk timnya Pada akhirnya memwujudkan beberapa nama pemain yang jadi incaran Une Emery Tak tanggung-tanggung, dua nama telah dipastikan bergabung ke squad tim yang bermarkas di Villa Park tersebut Mulai dari Jory Tilemans hingga centerback tangguh asal Villarreal, Pau Torres Di bawah, Une Emery Penampilan Aston Villa memang mengesankan di EPL musim lalu Tapi jelas, untuk musim depan Perbaikan di squad harus dilakukan jika ingin terus berjuang di papan atas Dan bersaing di zona Eropa Une pun selanjutnya tak ragu untuk mendatangkan pemain berkualitas Seperti yang dilakukan saat membawa Jory Tilemans dan juga Pau Torres Terima kasih telah menonton! Ya, itulah salah satu komentar dari penggemar Aston Villa Soal keberhasilan timnya mendatangkan Pau Torres Pau Torres sendiri merupakan pemain yang sejak dua musim terakhir Sering dirumorkan jadi incaran klub-klub besar seperti Manchester United Firmunjan atau Juventus Itu mengapa? Soal kualitas Pemain 26 tahun ini tak perlu diragukan lagi Pau Torres sendiri dikenal karena ketenangannya dalam penguasaan bola Dan sangat bagus dalam memainkan bola dari lini belakang Selain itu, ia juga diberkati kemampuan dribbling yang baik Selain juga memiliki posisi yang sangat baik dalam membaca permainan Melihat hal tersebut, tak menghirankan jika keberhasilan Aston Villa untuk mendatangkannya menjadi cerita yang cukup menarik Pau Torres sendiri diketahui didatangkan dengan nilai 35 juta euro Bek tangguh timna Spanyol ini akan jadi opsi menarik di lini belakang yang bakal memperkuat pertahanan The Villa Untuk berduet dengan Minsk Hubungan dekat Pau Torres dan Une Emrela Yang dilaporkan menjadi alasan utama Pau Torres tak ragu untuk bergabung ke squad Aston Villa Jory Dilemats Gelendang terbaik yang terdegredasi Akan sulit untuk menemukan pemain berkualitas dengan harga murah Dan itulah yang didapatkan Aston Villa saat Jory Dilemats bergabung ke squad Aston Villa Pemain 26 tahun asal Belgia ini Direkrut The Villa dengan status bebas transfer setelah Leicester City terdegredasi musim lalu Sebagai midfielder Jory Dilemats Sejaknya sempat menjadi incaran Manchester United, Arsenal hingga Liverpool Namun The Villa lah yang pada akhirnya merekrutnya di awal musim ini Kelebihan pemain yang beroperasi sebagai central midfielder ini sendiri Terletak dari kemampuannya mengontrol lini tengah Melepaskan umpan-umpan visioner hingga tembakan jarak jauhnya Bermain untuk Leicester City yang tengah tampil buruk musim lalu Dilemats sejatinya tampil cukup baik Dimana ia berhasil membukukan 3 gol dan 5 asis Sebagai seorang gelendang tengah Mempertahankan skuad terbaiknya Selain berhasil mendatangkan pemain Anya Halston Villa juga melakukan tugasnya dengan sangat baik yakni tak membiarkan para pemain terbaiknya untuk hengkan Seberi kita ketahui, The Villa memiliki beberapa pemain yang tampil impresif di sepanjang musim lalu Di lini serang, mereka memiliki Oli Watskin yang musim lalu tampil luar biasa dengan 15 gol di Liga Premier Inggris Sedangkan di lini tengah, Douglas Lewis Pemain 25 tahun asal Brazil ini adalah gelendang yang tak tergantikan Secara ratingnya, bahkan menjadi pemain terbaik The Villa di sepanjang musim lalu Selain itu, ada juga penjaga gawang Emiliano Martinez yang berhasil Villa yakinkan Untuk bertahan meski tim seperti Bayer hingga United Sempat mengincar keeper terbaik di ajang World Cup tersebut Dan terakhir di lini belakang Villa juga sukses mempertahankan Tyron Minx Ya, menariknya Meski telah mendapatkan dua pemain anyar yang dapat dikatakan memiliki status bintang The Villa sepertinya belum mau berhenti Beberapa pemain super bintang kini tengah menjadi incaranya Terkosos di lini serang Dimana Unai Emery dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Joe Ferric dari Atletico Madrid Atau Ferentores dari FC Barcelona Melihat ambisi besar The Villa di bursa transfer ini Tak mengajutkan jika The Villa bisa bersaing di kompetisi Eropa musim depan Dan mempertahankan statusnya sebagai kuda hitam di ajang Liga Primera Inggris Untuk mengganggu kedikdayaan tim-tim elit IPL Terima kasih telah menonton!